Usai menggelar rapat umum pemegang saham dan merombak jajaran direksi dan komisaris di PT Pertamina Persero dan PT Inalum terdengar kabar mantan Menteri ASDM Ignatius Jonan akan dipilih sebagai Direktur Utama PT Garuda Indonesia. Merespon kabar tersebut, staf khusus BUMN RI mengatakan memang saat ini kementerian BUMN telah mengantongi nama untuk duduk di kursi direksi yang saat ini masih kosong. Hanya saja pengumuman nama itu menunggu kepulangan Menteri BUMN Eric Thohir yang masih menemani kunjungan kenegaraan dengan Presiden Joko Widodo di Korea Selatan. Setelah itu kementerian BUMN akan kembali mengupdate mengenai bursa calon nama yang menduduki posisi petinggi lainnya termasuk Garuda Indonesia. Namun Arya menyebutkan benar adanya bahwa kementerian BUMN saat ini sedang menggodok nama dari mantan Menteri dan Wakil Menteri yang akan menduduki perusahaan tersebut. Terima kasih. Jonan, nanti lihat aja. Tapi kan sesuai sama janji kami kan bahwa bisa saja banyak ada Menteri, mantan, ada Wamen lah. Yaudah Pak, ini sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.